Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di Kabupaten Bangka, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, atau PBBP2, sebagai pendapatan bagi Kabupaten Bangka. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kewenangan atas pengurutan pajak daerah dan retribusi daerah, atau PDRD, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai aturan kewenangan diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otoromi daerah dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di Kabupaten Bangka, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, PBBP2, sebagai pendataan bagi Kabupaten Bangka. Kegiatan ini diguti oleh seluruh camat dan kepala desa yang ada di Kecamatan Buding Besar dan Kecamatan Bakam. Tujuan kegiatan ini dalam rangka mengoptimalisasi penghutan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka 7,1 kita mendapat 7,4 lebih, jadi kita kemarin melampau batas hampir 100 lebih persen. Jadi sehingga tahun ini itulah merupakan satu gambaran kita, bahwa tahun 2020, walaupun pada saat itu mulai saatnya pandemi COVID-19, tetapi kita berpangkat terhadap keperlahan pendapatan kita. Diharapkan kegiatan ini mendorong pencapaian target pendapatan pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, Ainews, melaporkan.